Halo guys, so untuk video ini kita akan membahas kejadian SVB Bank, si Silicon Valley Bank yang barusan kollaps dan mengakibatkan banyak bank lain juga ikutan kollaps. Sampai nasabah rebutan tarik dana keluar, ada yang duitnya macet gak bisa tarik apa-apa, pertanyaan yang lebih penting, ada imbasnya kepada anda gak yang tinggalnya di Indonesia, yang jalanin bisnisnya di Indonesia? Apakah masih aman taruh duit anda di bank? Apa perlu beli aset-aset yang tahan resesi, tahan krisis sekarang mumpung masih bisa tarik duit anda? Jadi, imbasnya akan seperti apa, itu yang mau kita bahas di video ini. So, kalau anda tertarik dengan analisis, tertarik dengan prediksi masa depan, ini akan video yang tepat untuk anda. Secara rekam jejak dulu ya, karena saya ini siapa, ya kan? Tinggal lihat ke rekam jejak di channel kami, dari yang di awal tahun 2022 kita sudah prediksi harga Bitcoin akan turun sepanjang 2022. Akhir 2022 sudah kita prediksi dua hal, harga property akan bagus sekali untuk dibeli akhir 2023 tahun ini menuju 2024, dan juga 2022 akhir adalah waktu terbaik beli Bitcoin. Sudah kita beli, di harga Rp15.000, harganya sudah naik hampir dua kali lipat sejak saat saya lagi rekam, ini omong cuma dua bulan ya. Oh my God! All is good. Secara rekam jejak sudah terbukti apa yang kita prediksi kan bener-bener berdasarkan data. Sekarang soal SVB Bank, akan seperti apa? Omong gitu ini bukan nasihat finansial, bukan nasihat investasi ya, cuma opini pribadi. Tapi ya ini penting dibahas, so ayo kita langsung mulai. Yang pertama, yang paling penting ya, apakah SVB Bank ini adalah pemicu untuk krisis yang sudah unstoppable, yang nggak bisa dihentikan lagi atau diobatin lagi? Menurut data saya, tidak. Memang berat banyak nasabah yang akan terpengaruh, tapi bukan sesuatu hal yang akan collapse seluruh ekonominya Amerika dan otomatis semua ekonomi seluruh dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara data, tahun 1907 sudah pernah ada kejadian yang mirip kayak SVB Bank. Dan pas kejadian itu, yang selamatin ekonomi Amerika adalah yang namanya JP Morgan Bank. Mereka bail out dan bantu beli atau ambil alih bank tersebut yang collapse dan jaminkan, amankan dana nasabah-nasabah yang kena terpengaruh sama collapse tersebut. Karena kejadian ini sudah ada precedensinya, sehingga kita bisa prediksi dengan cukup akurat, hal yang similar atau mirip akan terjadi kali ini juga. Omong gitu, bukan berarti kita sudah selamat. Walaupun SVB Bank bukan pemicu ke krisis yang super berat, tetap semua tanda membilang bahwa 2023 menuju 2024 mesti tahun yang harus kita siapin dana ready untuk sikat property dengan harga murah aset-aset yang akan dijual dengan harga obral. Kenapa? Karena kita lihat kepada fundamentals. Penduduk dunia rata-rata makin tua. Ini kita omong bukan cuma 1-2 negara. Di Cina, mayoritas orang sudah mulai tua ini. Di Jepang sudah mulai tua. Australia sudah mulai tua. Hampir semua negara yang major, penduduknya, demografinya sudah tua-tua semua. Nah itu waktunya untuk mulai jual aset. Itu waktunya untuk mulai cash out apa yang mereka sudah beli dari zaman lalu untuk mulai nikmati hidup pensiun. Data itu aja menunjukkan bahwa ya, kemungkinan besar kita akan ada down cycle yang berat. Kedua, masalah rate hike. So, dari dulu tahun kemarin sudah kita prediksikan akan ada yang namanya hyperinflasi, harga minyak naik, harga semuanya naik, ya kan? Sehingga cost of living jadi terlalu tinggi, bla bla bla. Untuk kontrol inflasi, bank BI, yaitu Federal Reserve Bank-nya Amerika atau BI-nya Indonesia, cuma ada satu jalur untuk obatin masalah itu, yaitu naikin suku bunga. Nah, dari 2022, kalau nggak salah sekitar Maret 2022, yang dulu suku bunga cuma 0, sekian persen, 0,5, 0,75 persen. Sampai sekarang, satu tahun kemudian, sudah naik seberapa itu? 4 persenan? 4,5 persen kalau nggak salah. Kenaikan 4 persen ini nggak terlihat banyak, tapi coba bayangin Anda orang yang pinjem juit. Entah itu untuk beli rumah, untuk mulai usaha, apa ya kan? Yang dulunya cicilannya misalkan 10 juta dari suku bunga 1 persen misalkan, kalau udah jadi 4 persen, cicilan Anda dari 10 juta sebulan sudah naik jadi 40 juta sebulan, plus minus. Itu baru terasa. 1 persen ke 4 persen itu kenaikan 4x, otomatis cicilannya naik juga 4x, betul nggak? Nah, bisa kebayangkan kalau Anda seorang yang pinjem duit pas-pasan, waktu suku bunganya mesti 0, sekian persen, bayangin beban Anda berapa berat kalau sudah naik ke 4 persen, 5 persen, dan seterusnya. Rantan jadi bangkrut nggak? Rantan nggak bisa bayar nggak? Rantan krisis nggak? Nah, itu real krisis yang ditunggu-tunggu sama kita. Apa ini artinya buat Anda di Indonesia? Nah, kebetulan Indonesia bukan seperti negara yang sudah saya sebutkan tadi, yang penduduknya sudah tua-tua. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya mesti mudah-mudah. 70 persen penduduknya Indonesia, yaitu 70 persen dari 270 atau 280 juta jiwa, usianya di bawah 30 tahun masih. So, itu usia produktif. Nah, itu faktor yang super bagus buat orang Indonesia, terutama di kota-kota yang nggak pakai banyak utang. So, kalau kita ngomong kayak, tanah kutip, di kota desa, ya kan? Di, you know, daerah-daerah yang nggak biasa ada budaya pinjem duit, krisis kayak SVB ini nggak akan ngaruh besar sih. Terus serang aja. Tapi kalau di kota-kota yang banyak utang, Jakarta, kota-kota major lah yang industri finansial dan perbankan cukup develop, begitu ada krisis berat yang bikin banyak bank collapse di seluruh dunia, ya kota-kota seperti itu akan merasakan efeknya. Sebagai kita as a investor, apa ini yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jawab pertanyaan, uang kita aman nggak ditaruh di rekening bank biasa? Saya dari dulu sudah bilang, saya itu taruh duitnya itu bukan, jarang sekali di rupiah. Kenapa? Karena kalau saya taruh di tabungan rupiah, ini uang mati. Deposito cuma dapat berapa? 2%, 3% net? Setahun. Sedangkan kenaikan harga bensin, kenaikan harga semuanya sih. Bensin, biaya hidup, makanan, minuman semuanya. Naik jauh di atas bunga deposito. So, dari dulu saya udah bilang, jangan taruh uang banyak di rupiah kecuali yang dibutuhkan sehari-harian. Apalagi yang bisa kita pakai. Kalau anda lihat ke kejadiannya Ukraina, yang masuk ke kondisi perang, ya kan? Siapa yang selamat? Itu pertanyaan penting. Kalau ada krisis, krisis nggak muncul pelan-pelan. Munculnya itu tiba-tiba. Yang kemarinnya aman-aman aja, besoknya boom! Perang! Instant kejadiannya. Masalah SVB. Kemarin malam tidur, aman. Besok pagi bangun, sudah nggak bisa tarik dana. Itu sifatnya krisis. Anda nggak ada waktunya untuk siapkan diri. Kalau sudah ngerti itu, persiapannya harus sebelum krisisnya terjadi. Setuju kan? Jauh-jauh hari sudah duluan, siapkan sebagian kekayaan anda ke aset-aset yang bisa melakukan tiga hal. Satu, naik saat ada krisis. Dua, bisa dibawa ke negara manapun untuk cair di negara manapun. Ketiga, nggak perlu nunggu waktu lama untuk akses kekayaan ini. Kalau anda melihat faktor-faktor ini, oke, so apa saja opsi kita? Sebenarnya cuma ada dua sih. Emas sama Bitcoin, selesai. Tapi bohong. Emas, masalahnya cuma satu toh. You mau bawa emas dari negara A ke negara B, bisa lolos X-ray atau nggak? Itu doang. So, dari segi transportability atau kemampuan untuk bawa kekayaan anda dari A ke B, nggak sebagus dibandingkan Bitcoin. Pas kejadinya Ukraina, banyak orang yang tweet, saya tuh nggak bisa akses kartu kredit saya, nggak bisa tarik dana saya, nggak bisa apa-apa saya. Kekayaannya hilang semua, ya kan? Property udah, kalau namanya perang, property udah nggak ada hatinya. Of course, bukan saya harap Indonesia masuk perang atau gimana ya, tapi kalau lagi krisis, property tuh pelan jual. Sama-sama nggak bisa diakses duitnya. Yang selamat di kondisinya perang Ukraina, adalah orang-orang yang waktu itu pegang Bitcoin, Ethereum, ada yang jual NFT-nya pas NFT belum collapse. Dan mereka pakai dana itu untuk kabur ke negara lain dan selamatkan diri. Itu real case tadinya Ukraine. Coba kalau orangnya bawa emas. Lebih susah lewat kan X-ray-nya bandara yang di negara yang butuh duit itu. Kalau kita lihat kayak kejadiannya Pakistan, kalau nggak salah tahun kemarin, mereka default, nggak bisa bayar utang internasional mereka. Yang mereka melakukan, mereka sikat emas dari masyarakat. Judulnya pinjem, pinjem emasnya negara lain. Tapi nggak dikasih tahu berapa lama pinjemnya, nggak dikasih tahu bunganya akan dikasih berapa persen untuk bisa pinjem emasnya, kapan dibayar baliknya juga nggak dikasih tahu ya. Sama aja dirampok toh secara halus. Itu kenapa di antara dua aset ini, emas dan Bitcoin, masih Bitcoin yang saya lebih pilih. Dan dari akhir 2022 sudah saya bilang, beli waktu 15 ribu. Itu sudah kita buktikan dengan video yang sudah kita posting di YouTube channel. Tapi di sekarang ini, harapan saya Anda banyak yang sudah cuan dari Bitcoin, seperti yang kita jelasin. Sekarang sebenarnya cuma ada dua hal lain yang bisa Anda lakukan. Fokus ke cash flow. Cash flow adalah fokus ke bisnis yang hasilkan income bulanan, income yang bisa Anda kumpul siap-siap sikat aset murah-murah. Yang kedua tinggal sabar. Sabar untuk kesempatan yang akan muncul pas ada krisis. Pas ada krisis, orang panik cenderung jual terlalu murah. Cenderung panic sell. Nah, di saat itulah waktunya Anda untuk sikat dan jadi orang kaya. Itu analisa tentang SVB Bank dan sebenarnya krisis pada umumnya di negara ini. Dan semoga apa yang kita jelasin akan membantu Anda untuk bisa tahu gimana cara cuan di 2023 ini. Jangan lupa ada beberapa video lain yang sudah kita posting di channel-channel kami. Subscribe, follow, like, kasih komen apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.